Selama bulan suci ramadhan melalui dinas kooperasi dan UMKM pemerintah Kabupaten Oku membuka pasar beduk dimana 200 unit pedagang tenda dagangan yang disiapkan diisi oleh pedagang makanan dan minuman menu berbuka puasa. Berbagai jenis makanan yang dijual pedagang mulai dari lauk-pauk berbahan daging, ikan, sayuran, dan makanan ringan lainnya baik itu makanan tradisional maupun modern. Untuk harga bervariasi dan terjangkau mulai dari 5.000 sampai puluhan ribu rupiah. PJ Bupati Oku, Teddy Milwansa mengatakan, dengan diadakannya pasar beduk ini membuka ruang bagi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk menjajakan dagangan mereka selama bulan suci ramadhan. Lebih dari itu diharapkan melalui aktivitas pasar beduk ini mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. PJ Bupati berpesan kepada pedagang untuk menjaga kualitas makanan ataupun minuman yang diperjual belikan, dan juga bisa menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan untuk kejamanan bersama. Mudah-mudahan kegiatan pasar beduk ini dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan membantu saudara-saudara muslim-muslimat kita yang sedang melaksanakan kuasa. Bagi teman-teman muslim-muslimat yang sedang berkuasa mungkin tidak tempat membuat masakan, tidak punya waktu, ataupun ingin praktis, disini ada tempat yang kami siapkan. Banyak masakan, makanan yang selama ini mungkin tidak ada di sehari-hari, tapi mungkin insya Allah disini ada. Semua lengkap.